Darah Pendekar Jilid 30 Berhenti tiba-tiba orang berpakaian hitam itu membentak sambil memandang ke muka Kim Ichiang Kun dan sungguh aneh, tiba-tiba saja Kim Ichiang Kun berhenti di tengah-tengah serangannya, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung, mukanya membayangkan kebingungan dan matanya terbelalak. Keluar kamu kembali si jubah hitam membentak dan semua orang terkejut dan heran sekali melihat betapa seperti orang yang amat patuh, Kim Ichiang Kun membalikan tubuhnya dan tertatih-tatih melangkah keluar kemah itu. Takutkah panglima pengawal yang liha ini? Akan tetapi Cius yang Yew dan mereka yang memiliki kepandaian tinggi di dalam kemah itu dapat menduga apa yang telah terjadi. Si Raja Kelelawar, orang yang berpakaian dan berjubah hitam itu, tentu telah mempergunakan ilmu sihirnya untuk menguasai dan menaklukan Kim Ichiang Kun, maka Cius yang Yew lalu mengeluarkan suara Mi Lengking Nyaring yang mengandung getaran KHI Kang kuat sekali. Lengkingan ini ternyata mampu memecahkan daya pengaruh sihir yang dikerahkan oleh si Raja Kelelawar kepada Kim Ichiang Kun karena panglima pengawal itu tiba-tiba berhenti di ambang pintu tenda lalu membalik memandang kepada orang berjubah hitam itu. Akan tetapi, orang aneh itu mengulur tangan kiri dan telapak tangan kirinya dihadapkan ke arah Kim Ichiang Kun dan tiba-tiba saja panglima pengawal ini merasa betapa ada kekuatan dasyat menghimpitnya dari semua penjuru, membuat dia tidak dapat berkutik, seolah-olah tenaganya habis tersedot. Perlahan-lahan, sambil menyeringai sadis, Raja Kelelawar mengangkat tangan kanannya ke atas, siap melakukan pukulan maut ke arah lawan. Barulah semua orang sadar akan bahaya yang mengancam keselamatan Kim Ichiang Kun. Belasan orang prajurit pengawal yang berada di luar pintu lalu menyerbu masuk dan dengan tombak di tangan mereka itu menyerang. Bagaikan hujan senjata-senjata itu menyambar dan mengenai tubuh Raja Kelelawar. Akan tetapi, terdengar suara keras dan semua senjata itu terpental seperti mengenai tubuh yang terbuat dari baja yang amat kuat saja. Tentu saja para prajurit itu merasa ngeri dan otomatis mereka melangkah mundur dengan metel, terbelalak dan wajah pucat. Tangan kanan Raja Kelelawar yang tadinya sudah siap menghantam Kim Ichiang Kun, kini digerakan, bukan memukul Kim Ichiang Kun melainkan dialihkan, menyapu ke samping, ke arah para prajurit yang menyerang tadi. Hembusan angin dingin melanda mereka ini dan seperti daun-daun kering tertiup angin, belasan orang prajurit itu berpelantingan dan terdengar mereka mengeluh dan merintih. Beberapa orang di antara mereka bahkan tidak sempat mengeluh lagi karena langsung tewas seketika. Tahan Cius yang Yeu melompat ke depan menghadapi orang berjubah hitam itu yang memandang kepadanya dengan senyum mengejek. Kalau tidak keliru, engkau adalah Panglima Kerajaan yang baru diangkat oleh Kaisar Muda. Engkau adalah si Raja Kelelawar itu, bukan pemberontak si Ciu. Dosamu bertumpuk dan aku sendiri yang akan menghukum Raja Kelelawar berseru dan begitu tangannya bergerak, angin dasyat menyambar ke arah pemimpin itu. Akan tetapi, ternyata Cius yang Yeu juga bukan orang sembarangan. Dia memiliki ilmu silat yang cukup tinggi dan serangan Raja Kelelawar yang dasyat itu dapat dilakannya dengan baik, bahkan dia pun membalas dengan serangan pedangnya. Demikian cepatnya Cius yang Yeu telah mencabut pedang dari tinggangnya dan menyerang sehingga Raja Kelelawar juga terkejut dan cepat mengelak sambil bersikap hati-hati, tidak berani memandang rendah pemimpin pemberontak ini yang ternyata adalah seorang ahli pedang yang berbahaya juga. Terjadilah perkelahian hebat dan para pembantu Cius yang Yeu tentu saja tidak mau membiarkan pemimpin mereka terancam bahaya di tangan Raja Iblis itu. Mereka serentak majumi ngepung dan mengeroyok. Akan tetapi, kepandaian Raja Iblis itu memang hebat sekali sehingga dalam waktu singkat saja, tiga orang pengeroyok telah dapat dirobohkannya dan Cius yang Yeu senin diri terdesak hebat. Pemimpin pemberontak itu lalu bersuit nyaring dan muncullah tujuh orang berseragam putih-putih mengkilap yang memegang sebatang pedang di tangan kanan dan sebuah perisai di tangan kiri. Sambil bergulingan, tujuh orang itu maju dan membuat gerakan mengepung Raja Kelelawar. Cius yang Yeu dan para pembantunya mundur karena mereka bahkan akan mengacaukan gerakan Jit Sentin, barisan tujuh binteng, ini kalau mereka membantu. Raja Kelelawar berdiri tegak memandang tujuh orang lawan yang kini mengepungnya dan tujuh orang itu semua bertindak menitarinya. Sungguh merupakan pemandangan yang amat menegangkan dan juga mempesonakan. Karena pakaian para pengepung ini putih-putih mengkilap, maka pakaian Raja Kelelawar yang serbah hitam itu menjadi menyolok sekali. Tiba-tiba seorang di antara tujuh anggau Tajik Sentin itu mengeluarkan bentakan sebagai aba-aba dan mulailah bergerak menyerang secara teratur sekali. Raja Kelelawar menghadapi Mirka dengan tenang dan biarpun tujuh orang itu dapat bergerak saling bantu dan tentu saja gerakan mereka amat cepat karena susul menyusul, namun Raja Kelelawar dengan Ginkeng yang luar biasa dapat mengimbangi mereka, bahkan dapat mematahkan semua serangan mereka yang membentuk bintang-bintang. Belum lewat tiga jurus Raja Kelelawar sudah mengenal inti gerakan mereka dan kini dia lah yang memimpin dan menyerang sehingga bentuk barisan itu membayar dan menjadi kacau. Ketika memperoleh kesempatan baik, Raja Kelelawar itu membentak keras dan tangannya yang bergerak itu dapat bertemu dengan dada dan punggung dua orang pengeroyok. Tak, tak Raja Iblis itu berseru kaget dan meloncat ke belakang ketika merasa betapa tangannya bertemu benda keras yang amat kuat. Tahulah dia bahwa di balik baju putih mengkilap itu tersembunyi perisai baja yang kuat. Maka, pukulannya tadi hanya membuat mereka terdorong mundur akante tapi tidak terluka parah. Kini Raja Kelelawar terdesak oleh tujuh orang lawannya. Marahlah dia. Sekali tangannya bergerak, kedua tangannya itu telah memegang sepasang belati yang mengeluarkan sinar kebiruan. Dan dia pun bergerak cepat mantelnya yang lebar itu membungkus tubuhnya, menjadi perisai yang amat kuat karena mantel itu tahan serangan senjata. Tubuhnya berputar-putar dan terbungkus jubah. Setiap senjata yang sempat menyentuh tubuhnya, mental dan membalik ke arah penyerangnya sendiri dan tubuhnya yang bergulingan. Akan tetapi robeknya perisai membuktikan betapa ampuh dan tajamnya sepasang belati di tangan Raja Iblis itu. Gentarlah mereka. Awas. Jangan terlalu dekat dengan di atyus yang Yew berseru dan dia pun bertepuk tangan beberapa kali. Kini muncul pula lima pasang orang yang berpakaian hitam-hitam. Mereka membawa senjata aneh, yaitu jaring seperti jaring untuk menjala ikan. Setiap pasang, yaitu dua orang, membawa sehelai jaring. Lima pasang orang ini segera mengepung dan berada di sebelah luar tujuh orang jitsengtin. Melihat ini, diam-diam Raja Kelelawar merasa terkejut sekali. Kiranya tsyus yang Yew telah benar-benar bersiap siaga untuk menyambutnya, pikir Raja Iblis ini. Betapapun lihainya dan betapapun ampuh sepasang belatinya kalau sampai dia tertangkap jaring, dia akan celaka. Kalau dipikirkan secara mendalam, memang tidak mungkin dia dan empat orang kawannya saja menyerbu perkemahan yang dihuni oleh puluhan ribu orang prajurit. Tiba-tiba Raja Kelelawar mengeluarkan pekek melengking dan selagi semua orang terkejut dan seperti pecah rasa anak pelinga mereka, Raja Iblis itu sudah melenting tinggi di udara, menerobos atap kemah yang tinggi itu dan lenyap. Suara lengkingannya amat hebat, bergema dan seperti bergulung-gulung bagaikan kilat bergemuruh, meneru-deru dari segala penjuru. Semua orang terpukau dan seperti kesima, tak dapat bergerak dari tempatnya. Ketika semua orang sadar kembali dan hendak melakukan pengejaran, Iblis itu telah lenyap. Semenjak Raja Kelelawar mengeluarkan pekek melengking tadi, tiba-tiba Ahai yang sejak tadi menonton perkelahian dengan wajah tetap bingung mengingat-ingat siapa adanya orang berpakaian hitam itu, kini bangkit berdiri dan terjadi perubahan hebat pada wajahnya. Matanya mencorong ganas, telu mendelik menakutkan. Urat-urat darah dipelipis dan dahinya menggembung seperti mau pecah. Uap tipis membungkus kepalanya dan matanya yang melotot itu seperti hendak mi loncat keluar. Peluhnya menetes-netes dan tabuhnya gemetar hebat seperti erang kedinginan. Melihat keadaan Ahai ini, Bu E. Hang tak dapat lagi menguasai rasa gelisah dan ngerinya, Koko. Koko, dia-dia kenapa sengkun cepat menghampiri adiknya dan menarik tangan adiknya menyingkir menjauhi Ahai, kemudian berteriak kepada semua orang yang berada di situ, Awas, kawanku ini sedang kumat sakitnya. Harap semua orang menjauhkan diri, karena dalam keadaan begini dia berbahaya sekali. Kepandainya amat luar biasa kata-kata ini tentu saja disambut dengan senyum oleh mereka yang berada di situ. Betapapun lihainya pemuda ini, siapa yang akan takut? Di situ penuh dengan orang-orang lihai sehingga Raja Kelelawar sendiri pun sampai melarikan diri. Sementara itu, Syus yang Yeu sibuk memberi perintah kepada anak buahnya untuk melakukan pengejaran dan juga penjagaan agar diperketat. Kun ko tolonglah dia jangan biarkan dia mati, jangan biarkan dia mati. Lihat turat-turat di kepalanya ah, seperti mau pecah Wee Hang berteriak sambil meremas-remas tangan kakaknya. Sengkun mengelus punda adiknya. Jangan khawatir, Hang Moi. Kita sekarang tidak bisa mendekatinya. Lihat matanya, siapa mendekat mungkin dibunuhnya. Kita hanya mengharap mudah-mudahan pengobatan yang kita berikan selama ini mampu menghilangkan hambatan-hambatan yang mengganggu jalan darahnya. Lihat, tonjolan di pelipisnya sudah tidak nampak lagi. Tidak, tidak, biar dia akan membunuhku, aku akan menolongnya, aku akan menusukan jarumku di jalan darah pengkutnya. Air, koko, lepaskanlah aku, lepaskan aku biar aku menolongnya. Wee Hang meronta, ronta dari pelukan kakaknya. Jangan sengkun terpaksa membenta adiknya karena dia maklum betul betapa besar bahayanya mendekati Ah Ai di saat seperti itu. Sementara itu, wajah Ah Ai nampak semakin mengerikan dan tiba-tiba dia mengepal tinju tangannya, dan sekali menggerakkan tangan itu ke kanan, ada angin bersiutan menyambar dan beberapa orang yang berada 2 meter jauhnya dari tempat itu terpelanting. Aku, aku mengenal, suara melengking itu. Jahanam, engkau lah kiranya orang itu. Engkau. Engkau Ahai menjerit dan tiba-tiba tubuhnya meluncur ke atas, menerobos lubang atap kemah dari mana Raja Kelelawar tadi melarikan diri. Cepat sekali gerakannya, seperti terbang, seperti anak panah terlepas dari busurnya dan sebentar saja lenyap, hanya terdengar suara lengkingan aneh yang tidak kalah dasyatnya dibandingkan dengan lengkingan yang dikeluarkan oleh Raja Kelelawar tadi. Semua orang kembali, kesima dan terpesona, seperti dalam mimpi saja. Baru beberapa saat kemudian, setelah gemah suara melengking itu lenyap, berbondong-bondong orang yang berada di dalam kemah itu keluar. Sementara itu, empat orang kawan Raja Kelelawar, ketika mendengar pekek lengkingan pemimpin mereka, berusaha meloloskan diri. Mereka dikepung ketat dan sukar untuk lolos. Akan tetapi, dasar penjahat-penjahat yang sudah berpengalaman, mereka menemukan akal dan mereka membakari kemah-kemah sehingga keadaan menjadi kalut. Di dalam kekalutan itulah, biarpun mereka menderita luka-luka, empat orang iblis itu dapat melarikan diri. Setelah semua penjahat lari dan Cius Yang Yew bersama para pembantunya sibuk memadamkan kebakaran dan mengatur penjagaan menenderamkan para prajurit yang tadi dilanda kekalutan, Diam-diam Sengkun dan Bue-ehang yang ditinggal pergi Ahai itu meninggalkan perkemahan, mengambil jalan yang tadi dilalui Cius Yang Yew. Para penjaga yang mengenal mereka sebagai sahabat dan tamu pemimpin mereka, tidak menghalangi. Mereka berdua pergi dengan cepat, dengan maksud hendak kembali ke perkemahan pasukan Liupang yang tidak begitu jauh dari tempat itu. Di sepanjang perjalanan ini, wajah Bue-ehang nampak berduka sekali. Ia teringat kepada Ahai yang pergi meninggalkan mereka dalam keadaan kumat dan berbahaya, apalagi kalau diingat bahwa agaknya Ahai lari melakukan pengejaran terhadap Raja Kelelawar yang demikian sakti dan ganasnya. Koko, bagaimana kalau Ahai nanti dibunuh oleh Raja Kelelawar? Biarpun dia juga lihai kalau sedang kumat, akan tetapi mana mungkin dia akan mampu menandingi Raja Kelelawar yang sakti itu Sengkundam saja. Matanya menatap wajah adiknya. Hang Moi, serahkan saja kepada Tian. Pada hakikatnya, Ahai adalah seorang yang amat baik budinya dan aku yakin bahwa orang yang baik budinya pada akhirnya akan selamat lahir batinnya dan akan bahagia hidupnya. Pada saat ini kita tidak mampu berbuat sesuatu, karena kita tidak akan mampu mencari kedua orang yang memiliki kepandayan amat tinggi itu. Ah, Koko, aku khawatir aku gelisah. Tanda petik. Bue Hang menahan isaknya. Sengkun merangkulnya dengan hati terharu. Adikku engkau mencintanya Bue Hang tidak mampu menjawab, akan tetapi pertanyaan kakaknya itu membuat ia menangis terseduh-seduh di atas dada kakaknya yang merangkul dan mengelus rambutnya. Cinta kasih adalah sesuatu yang hanya dapat dirasakan, bukan sesuatu yang dapat dipikirkan. Cinta kasih tidak terpengaruh oleh pikiran, karenanya tidak pernah membuat perhitungan untung rugi. Segala perbuatan kita manusia sekarang ini penuh dengan perhitungan untung rugi, oleh karena itu, Pamrih memperoleh keuntungan menjauhi kerugian ini membuat setiap perbuatan kita palsu dan pura-pura, menyembunyikan Pamrih. Hanya cinta kasih sajalah satu-satunya yang masih memberi harapan. Perbuatan yang didasari cinta kasih adalah perbuatan yang bebas daripada Pamrih mencari keuntungan atau kesenangan. Hidup tanpa adanya cinta kasih sama dengan mati, karena hidup menjadi hampa, membuat manusia tiada bedanya dengan sebuah robot. Dan cinta kasih ini baru nampak, baru muncul, sinarnya baru terang memenuhi hati yang tidak lagi dipenuhi keinginan-keinginan. Malam itu terang bulan, sunyi akan tetapi menyejukkan hati, sama dengan sejuknya suasana dan udara yang penuh dengan sinar bulan kuning kehijauan. Di tepi sebuah hutan, tak jauh dari perkemahan barisan pendekar yang dipimpin oleh Liupang, nampak dua orang duduk di atas rumput. Seorang pemuda dan seorang gadis. Tidak ada pemandangan yang lebih mesra, lebih menyenangkan dilihat daripada sepasang mudamudi bercengkerama di bawah sinar bulan, di tempat yang sunyi dan sejuk aman, pada saat yang amat romantis penuh damai. Akan tetapi, asmara tidak selamanya mendatangkan kebahagiaan. Asmara antara pria dan wanita membutuhkan sambutan dari kedua pihak. Kalau hanya setihak yang mencinta sedangkan pihak lain tidak, maka asmara mendatangkan sengsara, kekecewaan, patah hati. Bahkan sambutan kedua pihak saja pun belum cukup. Banyak terjadi dua orang muda yang saling mencinta, yang bersumpah disaksikan langit dan bumi bahwa mereka akan saling mencinta sampai selamanya, kemudian. Bercerai kasih, bahkan cinta mereka berubah menjadi benci. Cinta asmara seperti itu mengenal pula cemburu, mengenal kebosanan, karena cinta asmara seperti itu mengandung nafsu dan nafsu selalu didampingi oleh kebosanan. Demikian pula, kalau kita mengikuti percakapan antara pemuda dan gadis di tepi hutan itu di bawah sinar bulan, akan ternyata bahwa mereka tidaklah semesra seperti nampaknya. Nonaho, betapa sempit dunia ini kalau kita bayangkan betapa sudah bertahun-tahun kita pernah bertemu secara kebetulan saja. Kemudian kita saling berpisah, bertahun-tahun lamanya, menempuh jalan hidup masing-masing, akan tetapi akhirnya kita saling berjumpa pula di sini. Aneh, bukan hoppek, klian, darah itu, tersenyum mengangguk, kwee tai hiap, airh, jangan menyebutku tai hiap, pendekar besar, nona, hem, aku tidak pernah dapat melupakan bahwa engkau dahulu adalah ketua lembah yang memimpin banyak orang gagah. Saya lupakan saja hal itu, nona. Engkau sendiri pun seorang pemimpin para pendekar yang berjuang, dan aku, selama menjadi murid suhu, tidak lagi mau mencampuri urusan perang. Aku adalah kwee tiong li biasa, bukan pendekar besar, bukan pula pejuang baiklah, kwee to aku. Akan tetapi apa sih anehnya pertemuan antara kita? Bagaimanapun juga, masih terdapat kesamaan antara kita, yang jelas, kita sama-sama menentang segala macam bentuk kejahatan. Tentu saja besar kemungkinan kita saling jumpa, nona et, sebaiknya aku sebut adik padamu karena engkau menyebutku to aku. Lian Moi, masih ingatkan engkau akan pertemuan kita yang pertama kali peklian tertawa? Tentu saja. Di sebuah rumah yang gelap, engkau membunuh perwira dan wah, engkau pernah membuat aku ketakutan. Beberapa orang. Akan tetapi, ada suatu hal yang takkan pernah kau ketahui atau kau duga, apa itu, to aku bahwa pertemuan itu takkan pernah kulupakan selama hidupku, Karena pada saat pertemuan itulah aku-aku jatuh cinta padamu, Lian Moi, ucapan yang memelok ke arah pernyataan cinta ini sungguh tak pernah disangka oleh peklian. Ia terkejut sekali dan mengangkat muka memandang wajah pemuda yang duduk di sampingnya itu dengan metel, terbelalak. Seorang pemuda yang tampan, bertubuh tegap, bermuka merah, berwibawa, pendiam dan pakaiannya sederhana. Seorang pendekar tulen, jatuh cinta padanya sejak pertemuan pertama itu, seperti dalam dongeng saja, atau dalam mimpi. Akan tetapi, di dalam hatinya, peklian menggeleng kepala dengan sedih. Sesungguhnya, seorang gadis seperti ia seharusnya berbahagia dicinta oleh seorang pendekar muda seperti Kwe Tiong Li dan betapa mudahnya membalas cinta seorang pemuda seperti ini. Akan tetapi baginya tidak mungkin. Tidak mungkin ia membalas cinta pemuda ini karena karena memang tidak merasakan adanya cinta di dalam hatinya terhadap pemuda ini, melainkan hanya perasaan suka dan kagum sebagai sahabat belaka. Cinta hatinya sudah direnggut oleh-oleh siapa? Ia sendiri masih bingung dan hal ini seringkali membuat ia gelisah dan tak dapat tidur. Melihat gadis itu memandang kepadanya dengan pandang macu kaget lalu nampak termenung diam, Tiong Li menatap wajah itu penuh harapan. Betapa rindunya kepada peklian. Rasa cinta dan rindunya dipendam selama bertahun-tahun dan dia merasa bahwa kini tiba saatnya untuk berterus terang. Hatinya diliputi kekhawatiran dan harapan. Lian Moi, maafkan aku. Sudah terlalu lama aku menyimpan rahasia hatiku ini, dan biarlah kini kubukakan kepadamu. Aku cinta padamu, Lian Moi, dan suhu juga menyetujui perasaanku terhadap dirimu. Kalau saja engkau sudi menerima cintaku cukup, to'ako, harap jangan dilanjutkan. Maafkan aku to'ako, akan tetapi aku tidak mungkin dapat menerima cintamu bukan aku tidak menghargainya. Aku amat berterima kasih bahwa engkau suka memperhatikan diriku, akan tetapi. Ia tidak dapat melanjutkan dan menundukkan mukanya, jantungnya berdebar gelisah menanti reaksi penolakannya itu dari Tiong Li. Hening sejenak. Bukan keheningan yang menyejukkan hati lagi bagi keduanya. Bagi Pek Lian, keheningan itu menggelisahkan hati dan bagi Tiong Li keheningan itu merupakan suatu kesepian yang membuatnya terpencil menyedihkan hati. Ketika Pek Lian merasa hampir tidak dapat lebih lama lagi menahan himpitan kegelisahan dalam keheningan itu, terdengar suara Tiong Li, lirih dan agak gemetar, Lian Mui, apakah, apakah sudah ada orang lain pertanyaan yang sama ini pun seringkali menghantui hati Pek Lian dan ia sendiri pun belum dapat menjawab dengan tepat. Akan tetapi ia pikir lebih baik mengiakan saja agar Tiong Li tidak perlu memperpanjang harapan hatinya. Maka ia pun mengangguk, kemudian menyusulkan ucapan lirih, Maafkan aku, Tio Ako, Tiong Li tersenyum dan Pek Lian hanya berani memandang sekilas saja karena melihat betapa getirnya senyum itu. Tidak apa, Lian Mui, sudah dapat kuduga dan tidak mengherankan. Seorang darah seperti engkau ini tentu banyak pemuda yang jatuh cinta. Akan tetapi, seorang laki-laki harus memiliki keberanian untuk mencoba dan membuka isi hatinya, Seperti halnya menghadapi seorang lawan tangguh, soalnya hanya kalah atau menang, Dan aku, aku telah kalah, engkau lah yang harus memaafkan kelancanganku dan selama tinggal, Lian Mui, Mudah-mudahan kelak kita akan dapat bertemu lagi dalam keadaan yang lebih mengembirakan pemuda itu bangkit berdiri Dan ketika Pek Lian juga berdiri, dia menjura dengan hormat, lalu pergi. Tau Ako, engkau hendak kemana Tiong Li menoleh dan tersenyum lagi. Pergi bersama Suhu. Sampai jumpa, dan dia pun pergi meninggalkan Pek Lian yang termangu, mangu. Pek Lian tentu akan lebih lama tenggelam dalam lamunannya dengan hati sedih Kalau tidak muncul seorang prajurit yang melaporkan kepadanya bahwa Sengkun dan Bue Hong telah pulang Dan kini gurunya, Li Upang, memanggilnya mendengar ini, hati Pek Lian dirang sekali Dan ia cepat-cepat pergi ke perkemahan besar di mana ia melihat Sengkun, Bue Hong, dan Li Upang Bersama semua pembantunya telah berkumpul mendengarkan pelaporan kakak beradik itu Pek Lian segera merangkul Bue Hong dan duduk di sebelah gadis itu Mendengarkan pula penuturan kakak beradik yang berhasil baik dengan tugas mereka itu Akan tetapi, ia mengerutkan alisnya Karina, tidak melihat adanya Ahai bersama mereka Di mana? Di mana Ahai tanyanya kepada Bue Hong sambil berbisik Kau dengarkan saja, nanti Koko tentu akan menceritakan tentang dia Bisik Bue Hong kembali Sengkun menceritakan semua pengalamannya Tentang keadaan kota raja yang diketung oleh pasukan Syus Yang Yew Tentang pertemuan mereka dengan Syus Yang Yew yang kemudian mengajak mereka bertiga berkunjung Kemudian tentang kemunculan raja kelelawar dan anak buahnya untuk mengacau perkemahan Syus Yang Yew akan tetapi Akibatnya hampir saja raja iblis dan anak buahnya itu celaka Akhirnya dia menceritakan tentang Ahai yang begitu bertemu dengan raja kelelawar lalu kumat dan melakukan pengejaran seorang diri Mendengar penuturan yang hebat menegangkan itu, semua orang termangu-mangu Terutama sekali Liupang dan juga Pek Lian Walaupun antara guru dan murid ini terdapat perbedaan sebab yang membuat mereka termangu Liupang termangu membayangkan kekuatan musuh Sedangkan Pek Lian termenung karena mengkhawatirkan kepergian Ahai yang melakukan pengejaran terhadap raja kelelawar seorang diri saja Sementara itu, Yap Kiong Li yang tentu saja paling tertarik mendengar kemunculan raja kelelawar ketika mendengar tentang Ahai menggeleng kepala Hebat, hebat! Saudara Ahai itu memang memiliki ilmu kepandayan simpanan yang amat dasyat Akan tetapi raja kelelawar pun merupakan seorang iblis yang sakti Aku pernah menghadapi keduanya dan tingkat kepandayan mereka memang jauh di atas tingkatku Sungguh, aku ingin sekali dapat menyaksikan pertarungan di antara keduanya Tentu akan hebat bukan main semua orang yang mendengar ucapan Yap Kiong Li ini menarik napas panjang penuh kagum Pemuda siap yang mereka banggakan dan mereka anggap paling melihai itu pun masih mengaku kalah terhadap raja kelelawar Hem, baiknya raja iblis itu mengacau perkemahan sius yang yeu, bukan perkemahan kita Kata seorang di antara mereka dengan ngeri Liu Pang yang sejak tadi menundukan muka dengan alis dikerutkan, lalu berkata, kita harus berhati-hati Kalau dibandingkan, di antara kekuatan pemerintah, kekuatan pemberontak sius yang yeu dan kekuatan kita Maka kekuatan kita adalah yang paling lemah Kita harus mengatur siasat sebaik-baiknya agar sekali pukul merupakan pukulan terakhir yang berhasil baik Mereka bermusyawarah dan akhirnya diambil keputusan bahwa mereka akan membiarkan dua kekuatan itu saling hantam Sampai seorang di antaranya kalah dan yang lain, biarpun menang, tetap saja berkurang kekuatannya Saat itulah Mirka akan menggempur pihak yang menang Siasat ini mereka namakan membiarkan dua ekor ANJING memperebutkan tulang Yang dimaksudkan bahwa dua ekor anjing itu adalah pihak kerajaan dan pihak sius yang yeu Kalau dua ekor anjing itu sudah kelelahan dan yang seekor mati, mudah untuk membunuh yang kedua Setelah pertemuan dibubarkan untuk memberi waktu istirahat kepada semua orang Sengkun dan Bu E. Hang bercakap-cakap dengan Yap Kiong Li yang masih merasa tertarik sekali mengenai diri Ahai dan Raja Kelawar Dalam kesempatan ini, Sengkun menceritakan bahwa dia pernah bertemu dengan ayah angkat atau guru pendekar itu Iyalah Yap Cukyat atau Yap Lojen ketika orang tua itu melindungi putra mahkota yang hendak dibunuh oleh Kaisar Muda Yap Lociampu itu pergi mencari sisa pasukan General Beng, demikian Sengkun menutup ceritanya Akan tetapi eh, kenapa dalam pertemuan tadi aku tidak melihat Kwa Lociampu ketua Taibong Pai benar Aku pun tadi sudah heran kenapa tidak melihat adik Sengeng Bu E. Hang bertanya Adik ini tahu bahwa Seng kakak sesungguhnya mencari dan kehilangan gadis manis putri ketua Taibong Pai itu Yap Kiong Li tersenyum Aih, hampir aku lupa Beliau sekeluarga lelah pergi dan menitipkan surat untukmu Dia lalu mengeluarkan sesampul surat dari saku bajunya dan diserahkan kepada Sengkun Pemuda ini tidak segera membacanya Entah bagaimana, biarpun surat itu datangnya dari ketua Taibong Pai Karena ketua itu Ayah Siok Eng, dia merasa malu membukanya di depan orang lain Dan untuk menutup rasa malunya, dia membelokan percakapan dan bertanya Dan aku pun tidak melihat Karnlo Chiampu dan Kue E. Tiong Li mereka pun sudah berangkat pergi Baru saja sebelum kalian berdua datang, jawab yang ditanya Mereka berpisah dan pergi ke kemah masing-masing yang sudah disediakan untuk mereka Setelah berduaan dengan adiknya, baru surat itu dibuka oleh Sengkun dan isinya ternyata merupakan surat undangan Dengan resmi, ketua Taibong Pai sekeluarga mengundang tuan penolong mereka, Sengkaro dan Kue E. Hong Untuk berkunjung ke tempat mereka sesudah kakak beradik itu menyelesaikan semua urusan mereka Membaca surat undangan itu, Kue E. Hong berkata Kun Ko, kita harus menemui ayah dahulu sebelum pergi mengunjungi mereka Mendengar nada suara adiknya, Sengkun memandang Maksudmu? Tanda tanya Kita harus pergi bersama ayah ke sana untuk meminang adik Siok Eng Sengkun menarik napas panjang Matamu tajam sekali, adikku Memang, aku tertarik kepadanya Hanya sayang ayahnya ketua Taibong Pai Hem, apa hubungannya hal itu dengan kalian berdua Kalau kalian saling mencinta engkau melupakan ayah kita Ayah adalah seorang bangsawan, seorang pendetak pula Aku sangsi apakah beliau suka berbesan dengan ketua Taibong Pai Kue E. Hong terdiam dan melihat wajah kakaknya yang muram Ia merangkul, khawatir, aku akan membantumu membujuk ayah Kalau tiba saatnya Koko, jangan Engkau adikku yang baik Mudah-mudahan engkau pun akan berbahagia kelak dengan Dia malam itu, gue E. Hong tidur bersama Pek Lian Keduanya mempunyai rahasia hati, akan tetapi tidak mau saling menceritakan Bahkan Pek Lian tidak berani bercerita tentang peristiwa yang dialaminya bersama Tiong Li malam tadi Semua perhitungan yang dilakukan oleh Cius Yang Ye Uyang Ahli dalam Mirnu Perang itu ternyata berjalan seperti yang digambarkannya Benteng Kota Raja diserbu Pasukannya dibantu pasukan asing dari utara dan barat yang besar jumlahnya Biarpun Kota Raja dilindungi oleh datuk-datuk kaum susat, akan tetapi tidak mampu menahan gelombang pasukan yang amat besar itu dan akhirnya benteng itu pun jatuh Dan sesuai dengan watak para penjahat, begitu mereka tidak ada harapan lagi, para datuk itu pun melarikan diri entah kemana Ketika Cius Yang Ye U dan para pembantu pilihannya menyerbu istana, mereka menemui perlawanan gigih Kaisar yang jangkung itu dilindungi oleh datuk-datuk sesat seperti Pek Pisyao Kwei, Jai Hwe atau Akbeng Kwei, Shingo Mokeci, San Hek Hau dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dunia sesat yang jumlahnya 20 orang lebih Mereka ini mengadakan perlawanan gigih dan ketika keadaan mendesak, Kaisar sendiri yang maju membela diri dan Cius Yang Ye U bersama para pembantunya menghadapi suatu kejutan yang hebat Kiranya Kaisar itu amat liai, bahkan jauh lebih lihai daripada para pengawalnya, lebih lihai daripada penjahat besar seperti San Hek Hauwi sendiri Banyak sekali prajurit yang roboh dan tewas di tangan Kaisar dan para pengawalnya ini Anehnya, Raja Kelelawar sendiri tidak pernah keluar dan agaknya Raja Iblis yang licit itu siang-siang sudah melarikan diri dari istana Akan tetapi ketika Cius Yang Ye U dan beberapa orang bekas komandan pengawal termasuk Kim I Chiang Kun dan Gin I Chiang Kun ikut mengeroyok dan berhasil mendekati Kaisar Barulah mereka tahu bahwa Kaisar yang amat lihai ini ternyata bulanlah Kaisar muda yang diangkat oleh para menteri dunia sebagai pengganti Kaisar tua yang telah meninggal Karena memakai pakaian Kaisar, maka hampir sama Akan tetapi orangnya sama sekali bukan? Ini adalah Kaisar palsu Keadaan menjadi geger ketika Kim I Chiang Kun berteriak-teriak mengatakan bahwa Kaisar adalah Kaisar palsu Bedebah engkau bentak Kaisar itu dan tangannya menyambar ke depan Kim I Chiang Kun dibantu oleh Gin I Chiang Kun menyambut, mengerahkan sinkang mereka dan keduanya mempergunakan Hui Chiang dan Sua Chiang yang menjadi andalan mereka Deshantaman kedua tangan Kaisar itu disambut oleh dua orang komandan ini dan akibatnya, dua orang komandan itu terlempar dan terbanting roboh dengan mat mendelik dan napas putus Hal ini tentu saja mengegerkan pihak penyerbu Dua orang komandan itu amat lihaid dan kuat, akan tetapi sekali pukul tewas oleh Kaisar asing ini Siu Siang Yeu memberi aba-aba dan masuklah ratusan orang perajurit pilihan menyerbu istana Melihat ini, Kaisar memberi isyarat dan bersama para pengawalnya, dia berhasil membuka jalan berdarah dan meloloskan diri melalui pintu bela keng Di antara puluhan orang pengawal dan anak buahnya hampir setengahnya roboh dan tewas, akan tetapi Kaisar itu sendiri berhasil lolos menyelamatkan diri Perlawanan para pengikut Kaisar akhirnya dapat dilumpuhkan dan Siu Siang Yeu berhasil menguasai istana Dua orang pembesar burna yang menjadi biangkeladi semua kekeruhan pemerintah, yaitu kepala Taikan yang bernama Cao Cao bersama sekutunya, Perdana Menteri Li Suyang Korup, ditangkap dan tidak sempat diadili karena mereka berdua dikeroyok, dipukuli, ditendangi dan diinjak-injak sehingga mereka tewas dalam keadaan yang mengerikan sekali Mayat mereka menjadi dua ongok daging dan tulang-tulang rehmuk Karena merasa heran melihat betapa Kaisar muda yang amat lihai dan berhasil melarikan diri itu ternyata bukan Kaisar asli, Siu Siang Yeu mengadakan penyelidikan Dari pengakuan para tawanan dia mendengar bahwa Kaisar muda yang menggantikan Kaisar lama diam-diam telah dibunuh dengan racun oleh Cao Cao dan kaki tangannya Kemudian bersama Li Su dan para pembesar pengkhianat lainnya, diam-diam mereka mengangkat seorang Kaisar baru, yaitu Kaisar yang amat lihat ilmu silatnya tadi Siu Siang Yeu menggeleng-geleng kepala Tak disangkanya sampai sejauh itu pengkhianatan yang dilakukan oleh para menteri korup Yang amat mengherankan hatinya adalah tidak muncul nyarah, aklelawar dalam penyerbuan di istana itu keadaan yang mengerikan sekali Apa gerangan yang telah terjadi dengan Raja Iblis itu? Dia teringat betapa pemuda aneh yang kumat itu melakukan pengejaran terhadap Raja Klelawar Apakah pemuda itu berhasil membunuhnya? Banjir darah terjadi di kota Raja, sejak dari pintu benteng sampai ke dalam istana Tak terhitung banyaknya manusia yang tewas menjadi korban perang yang amat ganas itu Dan mereka yang menang perang berpesta pora di atas tanah yang masih berlumur darah, baik darah musuh maupun darah rekan-rekan mereka sendiri Selagi hawa kematian masih mengotori kota Raja, Syus Yang Yeu dan pasukan-pasukannya, bersama para sekutunya, yaitu pasukan-pasukan asing, merayakan pesta kemenangan dengan meriah sekali Akan tetapi, seperti biasa terjadi dalam perang, pesta kemenangan ini bukan tidak terjadi bersama peristiwa-peristiwa mengerikan dan menyedihkan bagi para penduduk Para para jurid yang merasa menang perang mulai bertindak sewenang-wenang manusia, di bagian dunia yang manapun, selalu condong untuk menciptakan kekuasaan dalam kemenangan, dan memergunakan kekuasaan itu untuk bertindak sewenang-wenang Para para jurid yang mabok-mabokan itu berkeliaran di antara rumah para penduduk, dan tidak ada harta benda dan wanita-wanita yang lolos dari gangguan mereka Terjadilah perampokan, perkosaan dan pembunuhan terhadap mereka yang melawan Terutama sekali para para jurid pasukan asing dari utara yang memang ganas dan liar itu segera memperebutkan para wanita penduduk kota raja, tidak peduli wanita itu cantik atau buruk, muda ataupun tua Bukan hanya wanita-wanita penduduk kota raja yang menjadi sasaran Juga keluarga para pembesar, para dayang istana, para puteri yang cantik-cantik dijadikan rebutan Banyak peristiwa perkosaan dan pembunuhan keji terjadi di depan mata para jurid peribumi sendiri, dan bagaimanapun juga, perasaan setiap kawan sebangsa membuat para para jurid peribumi menjadi marah Mulailah terjadi bentrokan-bentrokan antara para para jurid peribumi melawan para jurid asing itu Mula-mula memang bentrokan kecil saja antara para para jurid, memperebutkan wanita atau harta benda, akan tetapi bentrokan pribadi disusul bentrokan kelompok dan golongan, kemudian bentrokan ancara pasukan Para pimpinan pasukan tidak berhasil melerai, bahkan mereka terseret dan terjadilah pertempuran secara terbuka Pesta kemenangan yang dirayakan selama 2-3 hari itu pun kini berubah menjadi pesta pertempuran yang makin lama semakin hebat, seolah-olah berubah menjadi perang terbuka Kembali kota raja dilanda pertempuran hebat yang mengorbankan lebih banyak lagi jiwa manusia melihat ini Syus yang Yew mengerahkan pasukar-pasukannya dan dia tidak bertindak kepalang tangguh Dia melihat betapa pasukan asing yang tadinya menjadi sekutunya itu amat tamak dan kalau dibiarkan kelak hanya akan menjadi pengganggu jalan pemerintahannya saja Ternyata orang-orang asing itu amat tamak dan menuntut terlalu banyak dari jasa bantuan mereka Siapa tahu kelak malah akan merampas kedudukannya, maka sebelum hal-hal yang lebih buruk terjadi, lebih baik basmi saja mereka Kesempatan baik terbuka dan alasannya pun cukup kuat, yaitu dengan adanya permusuhan-permusuhan antara pasukan mereka Terjadilah pertempuran hebat dan dalam waktu dua hari dua malam, pasukan asing itu dapat dibasmi habis karena memang tentu saja jumlah mereka jauh kalah banyak dibandingkan dengan pasukan Syus yang Yew Walaupun demikian, dalam gerakan pembasmian ini, Syus yang Yew kehilangan banyak sekali prajurit sehingga tentu saja kekuatan barisannya menjadi jauh berkurang Apalagi sisa pasukannya juga menjadi lelah kehabisan tenaga karena baru saja mengerahkan tenaga menyerbu kota raja, harus disusul pula dengan pertempuran hebat dan melelahkan melawan pasukan asing bekas sekutu mereka itu Semua peristiwa yang terjadi di kota raja itu tentu saja tidak pernah lepas dari pengintaian Liupang Tentu saja hati Liupang gembira bukan main melihat perkembangan yang sama sekali tidak diduganya dan amat menguntungkan pihaknya itu Maka dia pun menahan diri dan membiarkan Syus yang Yew berhantam sendiri dengan sekutunya sampai pasukan-pasukan asing itu terbasmi habis Selagi pasukan-pasukan Syus yang Yew kelelahan, tiba-tiba saja Liupang menggerakkan barisannya yang sudah beristirahat selama lima hari dan berada dalam keadaan sedar bugar Menyerbu pintu gerbang kota raja yang terjaga oleh pasukan-pasukan yang kelelahan Kembali terjadi perang yang paling hebat di antara perang yang lalu Kota raja yang porak-poranda itu menjadi semakin wancur Syus yang Yew yang sedang mabok kemenangan itu tentu saja kaget setengah mati Cepat dia mengumpulkan para pembantunya untuk mengatur pertahanan Akan tetapi, mana mungkin pasukannya yang sudah banyak berkurang jumlahnya itu Yang sedang berada dalam kelelahan dan kehabisan tenaga Mampu menandingi kekuatan pasukan para pendekar yang jumlahnya besar dan keadaan jasmaninya sedar bugar itu Apalagi karena penduduk segera menyambut pasukan Liupang ini sebagai pasukan pembebas Dan para penduduk mendukung dan membantunya Liupang melakukan penyerbuan di pagi buta Tidak sukar bagi pasukannya untuk meiuntuhkan pintu gerbang dan terjadilah pertempuran terbuka di seluruh kota raja Pertempuran besar yang amat mengerikan dan terjadi selama sehari penuh Ketika matahari sudah condong ke barat, pasukan sius yang yu hampir seluruhnya tersapu bersih Mayat-mayat berserakan dan bergelimpangan di lorong-lorong, di jalan-jalan, di halaman-halaman rumah penduduk Bercampur baur dengan mayat-mayat pasukan asing yang kemarin mereka bantai dan belum sempat disinkirkan Keadaan ini sungguh mendirikan bulu Roma Laporan demi laporan tentang kekalahan yang diderita pasukannya membuat sius yang yu hampir rasa benar-benar terpukul hancur batinnya Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa perjuangannya yang bertahun-tahun lamanya Yang mengorbankan puluhan ribu nyawa pasukannya Yang diperjuangkannya dengan susah payah melalui air mata, peluh dan darah Kini setelah tiba diambang keberhasilan yang gemilang, ternyata menghadapi kewancuran Penguasaan kota raja dan istana hanya dapat dinikmatinya dalam waktu beberapa hari saja Seluruh pengawal dan pasukan di istana telah dikerahkan membantu keluar Kini tinggallah sius yang yu berdua dengan istrinya di istana Ditemani tujuh orang pengawalnya yang berpakaian putih mengkilap Sore hari itu, setelah mendengar laporan terakhir bahwa pasukannya sudah hampir terbasmi habis Sius yang yu mengenakan pakaian perang dan duduk menghadapi meja makan ditemani istrinya yang cantik Mereka makan minum dan kelihatannya gembira, walaupun wajah istrinya yang cantik itu pucat sekali dan matanya basah Istriku, kenapa engkau menangis? Segala sesuatu di dunia ini hanya ada dua macam, baik atau buruk, terang atau gelap, menang atau kalah Yang dua itu selalu datang bergantian, bergilir Ada waktunya terang, ada waktunya gelap, ada waktunya menang, ada waktunya kalah Seperti juga ada waktunya hidup, ada waktunya mati Kita harus berani menghadapi kenyataan, baik maupun buruk Mari kita makan minum sepuasnya, istriku, siapa tahu untuk yang terakhir kali Mendengar ucapan terakhir itu, istrinya bangkit dan menubruknya sambil menangis Sius yang yu merangkul dan menciumi istrinya yang tercinta Diam dan merasa bersyukur bahwa mereka tidak mempunyai anak Sungguh akan membingungkan sekali kalau mereka harus menghadapi kegagalan seperti ini bersama anak-anak mereka Sudahlah, tenangkan hatimu Ingat bahwa aku adalah keturunan keluarga Panglima Bahwa aku seorang pemimpin yang harus berani menghadapi segala kegagalan Aku akan keluar memimpin sendiri sisa pasukanku menghadapi musuh Wanita itu bangkit dan menyusut air matanya Lalu berkata dengan sikap gagah Aku ikut dan akan membantumu ah, jangan, istriku Engkau tinggallah di sini Liu Pang adalah seorang gagah Dia pasti akan melindungimu dan tidak akan membolahkan orang mengganggumu Tidak, mati hidup aku harus berada di sampingmu Jangan, istriku Apakah engkau akan membuat suamimu ini menjadi buah tertawaan orang? Apa akan kata mereka? Lihat, sius yang yu tidak berani maju perang tanpa diantar istrinya Maukah engkau melihat aku menjadi bahan ajekan istrinya menangis dan merangkul suaminya, tidak mau melepaskah lagi? Beberapa orang dayang juga menangis sambil berlutut, sedangkan tujuh orang pengawalnya, yaitu barisan jitsentin yang lihai itu, memandang dengan termangu-mangu Mereka merasa terharu, akan tetapi Mirka adalah prajurit-prajurit yang keras hati dan tidak mau membiarkan diri disyarat kelemahan perasaan Akhirnya, setelah beberapa kali mencium istrinya dengan penuh kemesraan dan kecintaan hatinya Sius yang yu dengan halus merenggutkan dirinya terlepas dari rangkulan istrinya Memberi isyarat kepada jitsentin lalu meninggalkan ruangan istana itu tanpa menoleh lagi karena dia mendengar istrinya menangis sesengguhkan bersama para dayang Pemimpin pemberontak ini mi langkah lebar diikuti tujuh orang pengawalnya, kemudian menunggang kuda dan menyerbu keluar, mengamuk Hebat bukan main sepak terjang Cius yang yu dan jitsentin dan akhirnya mereka bertemu dengan rombongan liupang sendiri Terjadilah pertempuran yang amat seru, akan tetapi karena liupang dibantu orang-orang pandai seperti dua saudara yap, pek, lian dan lain-lain Akhirnya seorang demi seorang dari jitsentin roboh dan tewas Melihat, betapa para pengawalnya tewas dan pertempuran di sekitar tempat itu berhenti karena sisa anak buah pasukannya banyak yang menyerah Cius yang yu menjadi semakin sedih Jangan bunuh dia Tangkap hidup-hidup karena aku mengagumi kegagahannya liupang berseru kepada para pembantunya dan kini Cius yang yu dikepung Pemimpin ini maklum bahwa melawan terus tidak mungkin Dia tentu akan kewalahan dan akhirnya dapat ditangkap sebagai tawanan Seorang para jurid sejati lebih baik mati daripada hidup menjadi tawanan teriaknya dan pedangnya berkelebat Liupang dan para pembantunya terkejut akan tetapi mereka tidak sempat mencegah lagi Tubuh Cius yang yu terguling dari atas kudanya dalam keadaan tak bernyawa karena pedangnya telah menggorok lehernya senindiri Liupang berdiri memandang jenazah yang berlumuran darah itu dengan hati ternyur lalu dia memesan pengawalnya untuk mengurus baik-baik jenazah pemimpin itu Serahkan jenazah dalam peti yang baik kepada keluarganya yang mungkin masih berada di istana agar dapat disembahyangi Katanya Akan tetapi ketika dia dan para pembantunya menyerbu istana tidak terdapat perlawanan sama sekali Di sebuah ruangan depan mereka menemukan istri Cius yang yu dan 12 orang dayang menggelep tak tak bernyawa Melihat pisau belati menancap di dada masing-masing taulah Liupang bahwa mereka itu semua membunuh diri Mungkin setelah mendengar akan tuasnya Cius yang yu Liupang makin terharu melihat peristiwa ini dan dia pun memesan agar jenazah istri pemimpin pemberontak itu dirawat sebagaimana mestinya Mereka semua terus memasuki istana Kosong Istana yang masih porak-poranda bekas tangan-tangan panjang yang merampoki benda-benda berharga itu nampak sunyi dan kosong Walaupun semua lampu dipasang Agaknya para pengawal dan petugas yang tadinya berjaga di istana Semua telah dikerahkan keluar untuk membantu pasukan menahan serangan musuh Liupang mi mimpin para pembantunya terus masuk sampai ke Balai Rung, ruangan luas di mana terdapat singgah sana kaisar dan di mana kaisar biasa bersidang bersama semua pembesar atasan Ruangan yang luas itu pun sungi, akan tetapi tiba-tiba Bu E. E. Hang menuding ke depan sambil menahan jeritnya Semua orang memandang dan terbelalak keheranan Di atas singgah sana, kursi kebesaran kaisar itu, duduk seorang pria yang agaknya sedang termenung seorang diri Dan pria itu bukan lain adalah ahai Tentu saja semua orang merasa heran bukan main Peklian sudah meloncat ke depan, memandang terbelalak kepada pemuda itu Engkau, engkau di sini? Bagaimana bisa berada di sini juga Sengkun dan Bu E. E. Hang meloncat maju Girang melihat pemuda itu yang amat mereka khawatirkan ternyata Dalam keadaan selamat di dalam istana, malah enak-enak duduk di atas singgah sana kaisar Saudara ahai, bagaimana engkau tahu-tahu berada di sini? Ahai tersenyum dan bangkit berdiri dan kakak beradik yang bermata tajam itu Dapat melihat dengan jelas betapa terjadi perubahan besar pada diri pemuda itu Sikapnya yang seperti orang tolol atau bingung itu lenyap sama sekali Dan kini sikapnya tenang, bahkan agung dan berwibawa Matanya bersinar tajam dan wajahnya berseri gembira melihat rombongan liupang Apalagi melihat Peklian, Bu E. E. Hang dan Sengkun Nona Lian, panjang ceritanya bagaimana aku dapat berada di sini Jawabnya kepada Peklian Kemudian dia menjura kepada Sengkun dan Bu E. Hang sambil berkata Sahabat Kun dan Nona Hong, berkat pengobatan kalian berdua yang amat berharga Kini aku dapat mengingat semua hal dan ingatanku pulih kembali Banyak terima kasih atas segala budi kebaikan kalian berdua Sebelum tiga orang muda itu sempat menjawab Dia sudah menjura kepada Liupang, Liu Bengcu Saya mengaturkan selamat atas kemenangan Bengcu dan para pendekar Liupang balas menjura dan biarpun wajahnya berseri Namun dia menarik napas panjang dan mengerutkan alisnya Ah, kemenangan yang berlumuran darah Entah berapa laksa orang gagah yang harus mengorbankan nyawanya Negara ini baru dapat dibebaskan dari cengkeraman orang-orang jahat Setelah dicuci oleh darah para pendekar, Diam Diam Sengkun, Bue Hong, dan Pek Lian Ingin sekali mendengar apa yang telah terjadi antara Ahai dan Raja Kelelawar Akan tetapi karena suasana yang demikian sibuknya Mereka belum sempat bertanya Kemenangan gemilang itu tentu saja disambut dengan pesta lagi oleh Liupang dan pasukannya Akan tetapi, Liupang adalah seorang pemimpin yang baik Dia tidak mau mengulang kesalahan yang diperbuat Syus Yang Yeu Dia mengeluarkan peraturan keras dan melarang para jurid-para juridnya untuk berbuat sewenang-wenang Para pendekar yang membantunya bertugas melakukan pengawasan Juga dia tidak mabok kemenangan Di bentuknya pasukan-pasukan baru yang bertugas mengadakan pembersihan terhadap musuh-musuh yang masih berkeliaran Juga ada pasukan yang bertugas memperbaiki semua kerusakan dan penjagaan terhadap keamanan di kota Raja juga diperkuat Rakyat merasa aman terlindung sehingga mereka menyambut kemenangan Liupang dengan gembira Dianggap sebagai kemenangan mereka sendiri pula Kemenangan yang baik terhadap yang jahat Karena itu, yang bergembira dan berada dalam keadaan berpestaria bukan hanya Liupang dan pasukannya Melainkan seluruh penghuni kota Raja Orang-orang bersukaria, di jalan-jalan, di warung-warung, di rumah-rumah, dengan pemasangan kembang api dan petasan Pada keesokan harinya, dengan meriah Liupang dinobatkan sebagai kaisar baru secara resmi Yang mengepalai upacara resmi penobatan Liupang sebagai kaisar ini bukan lain adalah Bu Hang Seng Jin Kepala kubil istana Tian Tuteng yang sudah dibebaskan dari dalam penjara bersama banyak sekali pejabat tinggi lainnya Para pejabat tinggi yang rata-rata pandai dan jujur ini oleh Liupang dibebaskan dan diberi kedudukan tinggi sesuai dengan kepandaian masing-masing Tentu saja Seng Kun dan Bu E Hang hadir pula dalam penobatan kaisar yang dipimpin upacaranya oleh ayah kandung mereka itu Juga Ah Hai, Tek Lian, Yak Tiong Li, Yak Kim dan para pembantu lain hadir semua dengan wajah berseri gembira Dengan dinobatkannya Liupang menjadi kaisar Han Kau Chu, maka berdirilah wangsa baru yang disebut wangsa Han, tahun 202 sebelum masehi Kaisar Han Kau Chu segera membagi-bagi hadiah kepada para pembantunya Mereka diberi kedudukan dan tanah dengan pangkat yang tinggi sesuai dengan kepandaian dan jasa mereka Penobatan kaisar dan pangkat para pembantunya itu tentu saja disusul dengan pesta yang meriah Yak Kim yang menjadi tangan kanan Liupang di waktu akhir-akhir ini Oleh kaisar Han Kau Chu diangkat menjadi panglima kerajaan Sedangkan Yak Tiong Li yang tidak mau menerima pangkat itu diangkat sebagai penasihat tanpa kedudukan tetap Akan tetapi mempunyai tanda kekuasaan berupa pedang pusaka hadiah kaisar dan cat kebesaran sebagai penasihat Bu Hang Seng Jin masih tetap menjadi kepala kulil istana dan penasihat kaisar Akan tetapi Seng Kun dan Bu E Hang dengan halus menolak pemberian pangkat Hanya menerima hadiah-hadiah dari kaisar berupa barang-barang berharga dan indah sebagai hasil sitaan dalam istana Banyak sekali harta kekayaan yang disita dari istana Terutama sekali harta pusaka yang telah ditimbun oleh Mendiang Perdana Menteri Lisu Sungguh luar biasa banyaknya sampai tak terhitung Demikian pula harta kekayaan dari Mendiang Taekam Chow Kau amatlah besar Semua orang bergembira ria, agaknya sudah lupa bahwa kota raja yang sudah nampak bersih itu masih berbau darah Dan ribuan orang masih menderita karena luka-luka mereka di dalam pertempuran Sewaktu semua orang bersukaria di pagi hari esoknya Ahai meninggalkan istana yang sedang dalam keadaan pesta itu secara diam-diam Dan dia berjalan seorang diri menyusuri jalan-jalan yang juga amat ramai dengan penduduk yang ikut pula merayakan penobatan kaisar baru Dia melangkah perlahan-lahan seperti orang termenung, tidak menengok ke kanan-kiri, bahkan tidak melihat semua keramaian itu Karena itu, dia pun tidak memperhatikan dan tidak tahu bahwa ada seorang wanita diam-diam membayanginya dari jauh Wanita ini bukan lain adalah Tsubwee Hong Darah ini belum juga memperoleh kesempatan untuk bercakap-cakap dengan Ahai semenjak mereka bertemu di dalam istana Keadaan terlalu sibuk dan Tsubwee Hong sendiri pun bersama kakaknya sibuk menangani pembebasan ayah kandungnya Dan kemudian menghabiskan waktu mereka untuk bercakap-cakap dengan ayahnya Kemudian disusul kesibukan ayahnya yang memimpin upacara pengangkatan kaisar baru Maka biarpun hatinya ingin sekali dapat bicara dan berduaan dengan Ahai, namun kesempatan belum terbuka Oleh karena itu, ketika Bwee Hong melihat Ahai keluar dari ruangan pesta dan berjalan sendirian Ia pun dam diam membayangi dari jauh, ingin sekali tahu kemana pemuda itu hendak pergi Dan mengapa pula agaknya hendak menyikir dari orang banyak Sejak pertemuan mereka di istana itu, Bwee Hong selalu memperhatikan Ahai ketika bertemu Dan ia melihat bahwa biarpun Ahai kini sudah berubah, bukan seorang yang nampak tolong lagi Akan tetapi pria perkasa itu seperti kehilangan kegembiraannya dan selalu wajahnya diliputi mendung Seolah-olah perasaannya sedang menderita suatu kesedihan yang tidak diketahuinya Ahai berjalan terus menuju ke pinggir kota yang sepi Di antara sawah ladang yang pada hari itu ditinggalkan semua orang yang sibuk bersukaria Akhirnya dia berhenti di sebuah ladang dan duduk di atas batu dekat selokan air sawah yang kecil Duduk termenung seperti patung Angin bersilir menggerakkan rambut dan ujung pakaiannya Hanya itu yang bergerak, sedangkan tubuh pria itu sendirian sama sekali tidak bergerak Sampai beberapa lamanya Bwee Hong mengintai dan berdiri agak jauh di belakang batang tohon Memandang kepada Ahai Akhirnya ia tidak tahan melihat pemuda itu diam seperti patung Dan dengan hati-hati agar jangan mengejutkan pemuda itu Ia menghampiri Tiba-tiba Ahai menggerakkan tangannya dan Bwee Hong menahan langkah Lalu menyelingap lagi bersembunyi di antara batang-batang pohon yang malang melintang Karena ada batang pohon yang tumbang Ia mengintai, ingin tahu apa yang akan dilakukan pemuda itu Ternyata Ahai hanya menggerakkan tangan kanan mengambil sebuah boneka batu kemala dari saku jubahnya Bwee Hong mengenal betul boneka itu dan ia pun memandang penuh perhatian Kini Ahai menarik napas panjang, memandangi boneka itu Lalu menciumnya satu kali dan menekankan boneka itu ke dadanya Kemudian dia memegang boneka itu dan menundukkan mukanya yang nampak sedih sekali Bwee Hong melihat semua ini dan ia pun dapat menduga apa artinya semua itu Ia dapat menduga bahwa boneka itu tentulah patung kecil dari seorang wanita yang amat dicinta oleh Ahai Dan kini agaknya Ahai telah mengenal kembali siapa adanya wanita itu Bwee Hong merasa betapa jantungnya seperti tertusuk Hatinya sedih tak terasa lagi beberapa tetes air mata membasai pipinya dan tanpa disengaja kakinya membuat gerakan sehingga terdengar suara daun kering terinjak Ia terkejut sendiri dan cepat menggunakan tangan menyusut air matanya Memang sedikit suara itu cukup bagi Ahai Dia tahu bahwa ada orang di sebelah kirinya Ketika dia mengerling dan melihat bahwa orang itu adalah Bwee Hong Dia terkejut sekali Nona Hong katanya dan dia pun bangkit berdiri Cepat menghampiri darah itu dengan boneka masih dipegangnya Sejenak mereka berdiri saling berhadapan dan saling berpandangan Pandang mata Ahai yang awas itu agaknya dapat melihat bekas air matu di bawah mata Bwee Hong Maka dia pun bertanya dengan khawatir Engkau-engkau menangis, Nona Mendengar pertanyaan ini, otomatis tangan Bwee Hong mengusap kedua matanya dan ia menjeleng tanpa menjawab Akan tetapi aku melihat engkau seperti orang berduka Ada apakah, Nona aku tadi melihat engkau berjalan sendirian ke tempat ini dan aku diam-diam membayangimu Kemudian aku melihat engkau duduk termenung, demikian sedih sehingga aku pun ikut merasa sedih Aku khawatir kalau-kalau penyakitmu kambuh kembali, saudara Aeh, aku tidak berani lagi menyebutmu dengan nama sederhana itu Pria itu tersenyum pahit Ahai adalah nama kecilku, Nona Namaku adalah Soe Tian Hai Tanda petik Ah, jadi engkau benar Soe Kong Ju itu? Dan boneka itu ini patung istriku Ia sudah meninggalkan aku, sudah tewas dan anakku lengannya, pria itu mengerutkan alisnya dan wajahnya menjadi muram sekali Anakku buntung pula Tentu saja Bu E. E. Hang menjadi terkejut bukan main Kiranya Ahai ini benar adalah Soe Kong sama dengan Ju yang sudah mempunyai anak istri Hampir saja air matanya runtuh kembali Akan tetapi kini ia menekan perasaannya dan memandang wajah pria itu dengan penuh rasa kasihan Betapa banyak ia mengalami hal-hal yang hebat dengan pria ini Dan biarpun dilubuk hatinya ia merasa girang Nih liat Ahai telah sembuh dan kembali menjadi Soe Tian Hai Seorang pendekar yang gagah perkasa Namun pulihnya ingatan itu malah membenamkan pria ini ke dalam kedukaan Dan pula, ia kehilangan sesuatu pada pandang mata pria ini Dahulu, sebagai Ahai Pria ini memandangnya dengan sinar matu yang kadang-kadang amat misrah, penuh cinta Engka sungguh kasihan sekali Soe Tai Hiap katanya dan tak terasa pula ia menjamah tangan kiri pria itu dengan hati terharu Jari-jari tangan kiri Ahai atau Soe Tian Hai menyambut dan sejenak digenggamnya tangan yang kecil itu Dengan jari tangan mengandung getaran penuh perasaan Akan tetapi lalu dilepasnya kembali Nona Hong, engkau sungguh seorang yang berhati mulia Bahkan engkau dan kakakmu telah menyembuhkan aku Budimu terlampau besar, dan jangan sebut aku Tai Hiap Engkau penolongku, sahabatku yang kuhormati, dan-dan bagaimana? Mengapa tidak kau lanjutkan? Engkau tentu sudah tahu akan isi hatiku Perlukah kita menyembunyikan semuanya itu? Ucapan Dwe E Hang keluar dengan bibir gemetar dan kembali kedua matanya menjadi basah ketika ia memandang wajah pria yang dicintanya itu Ya ia telah jatuh cinta kepada A Hai, dan biarpun kini ia tahu bahwa A Hai adalah pendekar Soe Iwe Tian Hai yang sudah duda dan mempunyai seorang anak perempuan Ia tidak mampu menyangkau perasaan hatinya sendiri Tian Hai menatap wajah darah itu, penuh kerinduan dan penuh kasih sayang kini Akan tetapi dia memalingkan muka, memandang patung di tangannya, lalu mengejeleng kepalanya keras-keras Tidak, tidak boleh Engkau seorang darah mulia dan bangsawan tinggi Sedangkan aku-aku, seorang yang kesepian, kehilangan kebahagiaan Seorang duda yang sudah mempunyai seorang anak perempuan besar Maafkan aku, nona Hang Sebelum Bwe E Hang mampu membantah Tian Hai berkelebat lenyap dari tempat itu Bwe E Hang merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas Dan ia pun menjatuhkan diri berlutut di atas tanah sambil menutupi muka dengan kedua tangannya Isaknya terdengar lirih tertahan Hatinya terasa pilu dan perih seperti disayat-sayat Ia merasa yakin akan perasaan cintanya kepada Tian Hai Dan ia pun tahu bahwa pria itu mencintanya Tadi, dalam pandangan yang sekejap saja Ia pun sudah tahu akan isi hati Tian Hai Akan tetapi, pria yang halus budi itu merasa dirinya terlalu rendah dan rela menjauhkan diri karena merasa tidak sederajat, kalah kedudukan dan sudah duda mempunyai anak lagi Ahai ahaha, ahai ia mengeluh lirih Tiba-tiba tangan yang gemetar menyentuh pundaknya Ia cepat mengangkat muka dan ternyata Tian Hai sudah berdiri di belakangnya Pria itu kembali Weehang cepat bangkit berdiri dan mereka saling berpegang tangan tanpa kata-kata Tidak perlu kata-kata kalau sudah begini Getaran yang keluar dari jari-jari tangan sudah mewakili seribu satu kata Akan tetapi, dengan halus Tian Hai melepaskan pegangannya Nona Hong, maafkanlah kekasaranku tadi Tentu saja aku tahu akan isi hatimu, dan engkau pun tentu sudah tahu akan isi hatiku Tidak dapat disangkal, terutama oleh kita sendiri bahwa kita saling mencinta Akan tetapi, aku sungguh merasa tidak patut menjadi sisihan muheiko Ucapan itu tidak pantas keluar dari mulut seorang gagah seperti muweehang menegur Apakah engkau mulai menilai seseorang dari keturunan dan kedudukannya Tian Hai memandang kagum dan menggeleng kepala Bukan itu saja Akan tetapi aku baru saja memperoleh kembali ingatanku dan kenyataan keadaan diriku amat mengejutkan Dan engkau, engkau dalam pandanganku begitu mulia Maukah engkau maafkan aku dan berjanji tidak akan membicarakan urusan cinta kita sebelum tiba saatnya Buweehang mengerutkan alisnya Hem, tiba saatnya Dan kapankah saatnya itu, Heiko aku masih mempunyai banyak urusan yang merupakan ganjalan hati Pertama, aku harus dapat menemukan musuh besarku si Raja Kelelawar Jadi engkau belum membunuhnya benar, dia Bukan Raja Iblis atau Raja Kelelawar, melainkan dia pembunuh istriku Dan aku pun harus mencari San Hek Hau untuk membalaskan buntungnya lengan anakku Buweehang mengangguk lemah Pria ini minta waktu karena masih merasa terikat untuk membereskan urusan dendam keluarganya Dan ia sama sekali tidak boleh dan tidak berhak untuk mencampuri, apalagi melarang Ia harus menanti dengan sabar, dan walaupun kenyataan ini amat pahit baginya, amat berat Namun demi cintanya, ia harus berani mengorbankan perasaannya Baiklah, Hai Ke, aku akan menanti uluran tanganmu Katanya lemah Tiba-tiba Tian Hai membalikkan tubuhnya dan ternyata sesosok bayangan berkelebat dari jauh Setelah dekat, bayangan tadi adalah sengkun Ah, ku cari kalian dengan hati khawatir, tidak taunya berada di sini Kata pemuda itu dengan gembira melihat keberduaan adiknya dan Tian Hai Akan tetapi juga agak cemas melihat betapa wajah keduanya tidak membayangkan kegembiraan Aku mencarimu kemana-mana, saudara Ah Hai, Koko, namanya So Tian Hai Sebaiknya kita tidak memanggil Ah Hai lagi karena itu hanya panggilan nama kecilnya Kata Bu Ye Hong Ah, ah jadi benar-benar engkau ini pendekar So Tian Hai yang oleh orang-orang G yang mengenalmu disebut So Kong Ju itu Saudara So, apakah sekarang engkau sudah dapat mengingat seluruh riwayatmu Tian Hai mengangguk? Sudah, berkat bantuan dan pertolongan kalian berdua Dan untuk itu, biarlah kalian berdua menjadi orang-orang pertama yang mendengarkan riwayatku Mari kita duduk di bawah pohon yang peduh Ketiganya duduk di bawah pohon dan kakak beradik itu mendengarkan penuturan Tian Hai dengan penuh perhatian dan hati tertarik sekali Agar jelas, mari kita ikuti keadaan pria yang luar biasa ini sebelum menjadi seorang Ah Hai yang ketolol-tololan Seperti pernah kita ketahui dari penuturan Yap Lojin dan Owi Yang Kuan Ek Di jamannya para datuk mereka, puluhan bahkan seabad yang lalu Di dunia perselatan ada empat datuk yang paling terkenal dan dianggap mewakili dunia perselatan Yang pertama adalah Bueng Sin Yok Ong yang dianggap datuk dunia selatan Kedua Sin Kun Butek datuk dunia utara Ketiga Cui Beng Kui Ong pendiri Tai Bong Pai Kemudian keempat Kim Osa Ong pendiri Soahui Pai Empat orang datuk ini dianggap sebagai datuk-datuk besar yang tidak dapat dicari tandingannya Ada pula Bit Boong atau si Raja Kelelawar akan tetapi dia dianggap sebagai orang luar dan juga masih belum dapat dibandingkan dengan keempat orang datuk itu Akan tetapi, pada suatu hari, empat orang datuk itu berturut-turut dikalahkan sekalau mudah oleh seorang kakek sastrawan pelukis yang sama sekali tidak dikenal namanya Dan biarpun kemudian empat orang datuk itu mencari-carinya sampai bertahun-tahun, sampai mereka itu satu demi satu meninggal dunia, mereka tidak berhasil menemukan kakek sastrawan itu Siapakah kakek sastrawan pelukis itu? Dia adalah seorang sakti yang menyembunyikan diri, seorang yang pada waktu itu oleh orang-orang dusun dikenal sebagai kakek so saja Kakek ini menurunkan ilmu-ilmunya yang mujijat kepada puteranya, yang kemudian mewariskannya pula kepada puteranya yang bernama Sou Kuan Bu Akan tetapi, keluarga Sou ini oleh nenek moyangnya dilarang keras untuk memperkenalkan ilmu keluarga mereka Dan bahkan diharuskan untuk menyembunyikan diri saja karena mereka mempunyai keyakinan bahwa seorang ahli silat yang dikenal tentu akan mempunyai banyak musuh Demikianlah, Sou Kuan Bu ini pun membawa istri dan seorang puteranya tinggal di sebuah tempat yang amat indah dan terpencil Di tepi sungai dengan lembah yang amat subur di mana terdapat air terjun yang besar Sou Kuan Bu hanya mempunyai seorang putera yang diberi mama Sou Tian Hai Tentu saja sejak kecil, Sou Tian Hai diajar ilmu-ilmu keluarga yang amat lihai itu Pada suatu hari, Sou Kuan Bu mendengar betapa kaum sastrawan dimusuhi oleh kaki tangan kaisar, kitab-kitab dibakar dan orang-orangnya dibunuh Biasanya, Sou Kuan Bu tidak mau ambil peduli terhadap urusan luar Akan tetapi sekali ini, mendengar betapa kaum sastrawan dikejar-kejar, disiksa dan dibunuh Hati Sou Kuan Bu menjadi prihatin dan berduka sekali, juga marah Sejak turun-temurun keluarga Sou adalah orang-orang yang menghargai sastra, bahkan mereka selalu berpakaian sastrawan dan mempelajari sastra sejak kecil Tian Hai juga sejak kecil, disamping ilmu silat, diajar sastra oleh ayahnya Maka, dengan hati panas Sou Kuan Bu turun gunung, keluar dari lembah dan dengan menyamar sebagai seorang sastrawan miskin Dia membantu dan membela kaum sastrawan Ketika pasukan pemerintah yang jumlahnya seratus orang lebih mengerebek sebuah kota untuk menangkapi para sastrawannya Sou Kuan Bu mengamuk Tentu saja tidak ada anggota pasukan yang mampu mendekatinya dan sebelum dekat mereka sudah roboh oleh dorongan tangan dari jauh Tentu saja hal ini amat menggemparkan Jagowan-jagowan dari kota raja didatangkan, akan tetapi tidak ada yang mampu menandingi Sou Kuan Bu yang berhasil mengungsikan para sastrawan dan menyuruh mereka itu bersembunyi Pada suatu hari, Sou Kuan Bu pulang ke lembah membawa seorang pemuda kurus tinggi Tubuh pemuda yang berpakaian sastrawan ini penuh luka dan menurut penuturan Sou Kuan Bu ketika ditanya oleh anak istrinya Dia menceritakan bahwa pemuda yang bernama Makin Beliang ini adalah seorang sastrawan yang akan dibunuh oleh pasukan pemerintah dan berhasil diselamatkan Karena kasihan, pemuda itu lalu dibawa pulang ke lembah dan diambil murid Tentu saja setelah menjalani upacara pengambilan sumpah dan juga upacara keluarga Sou seperti yang pernah kita ketahui Yaitu pembedahan dan jahitan pada ubun-ubun dan punggung Pemuda bernama Makin Beliang itu ternyata memiliki bakat yang baik sekali sehingga dia memperoleh kemajuan pesat Bahkan hampir mengejar tingkat Sou Tianhai yang menjadi suhengnya dan yang juga memiliki bakat luar biasa Akan tetapi, Sou Kuan Bu mempunyai pandang macu yang cukup tajam Ada gerak-gerik Makin Beliang yang membuatnya belum percaya sepenuhnya dan dia belum mau menurunkan ilmu LMU simpanan yang paling ampuh dari keluarganya Seperti yang diajarkannya semua kepada puterannya senindiri Hal ini ternyata diketahui oleh Makin Beliang Diam-diam dia menjadi marah dan menaruh dendam Akan tetapi secara cerdik tidak menyembunyikan perasaannya itu dan kelihatannya baik dan tekun, juga rajin sekali Akan tetapi, diam-diam secara sembunyi-sembunyi dia suka mengintai apabila Tianhai berlatih ilmu-ilmu silat yang tidak diwariskan kepadanya Dan dia pun melakukan penyelidikan dengan diam-diam tentang rahasia-rahasia dan benda-benda pusaka milik keluarga sakti itu Setahun kemudian, ketika pada suatu pagi Kim Beliang bekerja di ladang mengurus tanaman sayur keluarga Sou Dia melihat seorang kakek asing lewat di tempat itu Dia menjadi curiga dan cepat dia meninggalkan ladang dan menghadang Siapakah engkau, Leopek, dan ada keperluan apa datang ke lembah ini dia bertanya Kakek itu ternyata memiliki muka yang amat buruk, kulit mukanya habis dimakan cacar, hitam dan matanya besar sebelah Muka yang buruk menakutkan dan usianya kurang lebih 65 tahun Tubuhnya tinggi besar agak bongkok dengan kedua lengan panjang seperti lengan orang hutan Dengan matanya yang mengerikan itu dia menatap wajah Kim Beliang Lalu dia berkata, aku mau mengunjungi Sou Supek, Kim Beliang mengerutkan alisnya Orang macam ini menjadi murid keponakan gurunya? Usianya pun tua orang ini, pikirnya Dan dia belum pernah mendengar bahwa gurunya mempunyai seorang sete, adik seperguruan Maka dari mana munculnya murid keponakan ini? Maksudmu yang kacari adalah Suhu Soe Kuan Bu tanyanya Benar, Supek Soe Kuan Bu gurumukah? Kalau begitu, kita masih saudara seperguruan Nanti dulu, aku belum pernah mendengar Suhu menyebutkan seorang sete, apalagi murid keponakannya Hayo ceritakan siapa engkau dan siapa pula gurumu itu untuk meyakinkan hatiku Heh, aku hanya mau bicara dengan Supek, bukan dengan bocah ingusan seperti kamu Tiba-tiba kakek itu memperlihatkan belangnya dan ternyata dia seorang yang kasar sekali Pantasnya seorang penjahat yang biasa bersikap kasar dan keras Kalau begitu, engkau kuanggap palsu dan aku melarang engkau melanjutkan perjalanan memasuki lembah ini Kakek itu menjadi marah Engkau ini saudara muda akan tetapi bersikap kurang ajar katanya sambil menampar Wu-ut, lak Kim Liang menangkis dan akibatnya dia terpelanting Dia terkejut sekali melihat kekuatan dasyat lawannya Akan tetapi dia pun melihat lawannya itu menyeringai kesakitan Maka dia pun membalas dengan hontaman sekuat tenaga yang juga ditangkis oleh kakek itu Duk dan kini Kim Liang terlempar, akan tetapi kakek itu mundur dua langkah Terbatuk dan ada darah keluar dari ujung bibirnya Tahulah Kim Liang bahwa kakek ini sedang menderita suatu penyakit atau sudah terluka dalam ketika memasuki lembah itu Maka dia pun terus menyerang Mereka berkelahi dengan sengit dan diam Yang Kim Liang harus mengakui bahwa kakek ini memiliki tingkat yang lebih tinggi darinya Terutama sekali gerakan ginkangnya yang membuat tubuh kakek itu berkelebatan ke sana-sini Akan tetapi ada suatu keuntungan baginya Yaitu kakek itu sedang sakit dan setiap kali mengadu tenaga Keadaannya semakin payah Akhirnya, dengan sebuah tendangan Kim Liang berhasil membuat kakek itu roboh tertelungkup Dan dia pun cepat menubruk dan menungganginya Menelikung kedua lengannya ke belakang Engkau minta hidup atau mampus katanya mengancam Awuh, lepaskan aku Ah, aku sedang terluka hebat Lepaskan aku Tanda petik Mengaku dulu siapa sebenarnya engkau dan siapa gurumu Aku tidak bohong Guruku, atau mendiang guruku adalah cucu bitboong si Raja Kelelawar Tanda petik Apa? Raja Kelelawar datuk sesat yang menggemparkan dunia persilatan itu Dan engkau berani mengaku bahwa guruku adalah supekmu memang benar Ada rahasianya tentang ini Lepaskan aku dan aku akan bicara Baik, akan tetapi kalau engkau membohong Ku bunuh kau Setelah dilepaskan, kakek itu tertawa Hehehe, kiranya em, urit supek juga sama saja dengan kami Akan tetapi kenapa supek tidak mau mendekati mendiang suhu Hayo ceritakan Kim Li yang mendesak Sebenarnya, hubungan seperguruan ini telah terjadi puluhan Bahkan seratus tahun yang lalu Suco bitboong adalah supe dari kakek supek Soe Koan Bu Dengan demikian, berarti bahwa guruku masih terhitung supe dari gurumu Walaupun tidak pernah berhubungan Asal mulanya dari suco bitboong Karena beliau dianggap jahat Maka kakek supek Soe Koan Bu tidak mengakuinya lagi sebagai sute Bahkan keturunannya dipesan agar jangan berhubungan atau mengakui keturunan bitboong Hem, sudah begitu, kenapa engkau berani muncul di sini Aku-aku hanya mentaati pesan mendiang suhu Sebelum meninggal, suhu menyerahkan pusaka-pusaka peninggalan suco bitboong Juga jubahnya dan semua kita pelajarannya Kepadaku dengan pesan agar diserahkan kepada supe Soe Koan Bu Suhu tidak mau kalau kesesatan keturunan suco bitboong diteruskan orang lain Kim Liang merasa tertarik sekali Dia sudah pernah mendengar tentang datuk sesat raja kelelawar yang mengguncang dunia perselatan Kini pusaka-pusakanya berada di tangan kakek ini Bagaimana aku bisa tahu bahwa engkau tidak membohong? Mana pusaka-pusaka itu kakek itu membuka buntalannya dan nampaklah beberapa buah kitab kuno dan jubah hitam Juga sepasang pisau belati yang bergagang indah berhiaskan mutiara Berdebar jantung Kim Liang melihat semua ini Gurunya telah menyanyiakan dirinya Tidak diberi pelajaran ilmu terampuh dari keluarga Soe Dan ini ada kitab-kitab pusaka dan senjata-senjata pusaka ampuh dari bitboong Bodoh kalau dilewatkannya begitu saja Kalau benar engkau keturunan bitboong Coba ceritakan tentang semua pusaka ini Katanya Dengan panjang lebar kakek itu lalu menceritakan keistimewaan bitboong Dan juga jubah kebal dan sepasang pisau belati yang amat tajam itu Kau hilang pisau-pisau ini tajam dan empuh Kim Liang mengambil kedua batang pisau itu dan menimang-nimangnya Kemudian, secepat kilat dia menggerakkan sepasang pisau itu dan menusuk ke arah lambung dan dada kakek itu Kakek buruk rupa itu kaget setengah mati karena tidak pernah menyangka pemuda itu akan berbuat demikian Dia menggerakkan kedua tangan menangkis Akan tetapi, sepasang pisau itu ternyata ampuh dan tajam bukan main sehingga tangkisannya membuat kedua tangannya malah buntung sebatas pergelangan tangan dan dua batang pisau itu tetap saja meluncur dan masuk ke dalam dada dan perutnya Kakek itu melotot dan roboh, berkelojotan sebentar saja dan tewas Kim Liang cepat membersihkan kedua pisau itu, menyimpannya di pinggang, menyambar bun talan terisi pusaka-pusaka peninggalan berit bohong Kemudian setelah memasukkan kedua tangan buntung ke dalam saku jubah kakek itu, dia menyeret mayat kakek itu dan membuangnya ke dalam jurang yang amat dalam Jurang itu terlalu curam dan berbahaya untuk dapat didatangi manusia dan mayat itu lenyap, sama sekali tak dapat nampak dari atas Akan tetapi, pemuda ini lupa bahwa mayat yang membusuk itu akan mengeluarkan bau yang keras dan dapat tercium kemudian dia berseru kaget Mana mungkin ada bau mayat di tempat ini hem, bagaimanapun juga, harus kita selidiki dan cari sampai dapat, dari mana datangnya bau bangkai ini, kata Sou Kuan Bu Malam tadipun Teo Chu sudah mencium sesuatu yang mencurigakan, suhu, akan tetapi Teo Chu menduga bahwa itu tentu bau tikus mati Dan sekarang baunya begitu keras, kata makin meliang Mari kita cari kata pula Sou Kuan Bu dan tiga orang pria ini cepat keluar dari rumah untuk mencari sumber bau busuk itu Tidaklah mudah mencari sumber bau busuk di tempat terbuka Angin telah meniup dan menyebarkannya sehingga di mana-mana tercium bau itu, dan mereka bertiga lalu berpencar Setelah berputar-putar di sekitar tempat itu, akhirnya Tianhai menemui ayahnya Ayah, kalau tidak salah, bau itu keluar dari dalam jurang di barat itu Apa? Dari jurang yang curam itu Ah, jangan-jangan ada binatang atau orang yang terjerumus ke sana Mari kita lihat mereka berlari ke tepi jurang itu dan setelah mempergunakan ketajamannya Sou Kuan Bu membenarkan pendapat puterannya bahwa sumber bau itu memang keluar dari dasar jurang Biar aku yang turun dan memeriksanya, ayah, kata Tianhai Jurang itu amat dalam dan curam, agaknya tak mungkin dapat dituruni manusia Akan tetapi Sou Kuan Bu percaya akan kepandaian puterannya, maka dia mengangguk Hati-hati dan pergunakan pedangmu untuk membantumu merayap turun Tianhai mengangguk dan dengan cekatan pemuda yang amat liai ini menuruni jurang yang curam itu Memang bukan pekerjaan mudah Tebing itu curam, lurus ke bawah dan permukaan dinding tebing itu licin Dan kadang-kadang tidak ada tempat untuk berpijak atau berpegang Namun, Tianhai tidak perlu mempergunakan pedang untuk membantunya Dengan kedua tangannya mencengkeram, dia dapat merayap turun seperti seekor kucing Jari-jari tangannya dapat mencengkeram penjukaan batu tebing dan berpegang Dan dengan kera demikian akhirnya dia dapat mencapai dasar jurang Dan dia terpaksa menahan nafas ketika tiba di dasar jurang dan melihat sisa tubuh manusia yang sudah rusak dan mukanya sukar untuk dikenal lagi Dia memperhatikan mayat busuk itu, mencoba untuk mencari ciri-cirinya Kemudian dia pun menggunakan kekuatan kedua tangannya untuk menggempur batu padas dan tanah untuk menimbuni mayat itu agar baunya jangan tersiar kemana-mana Selagi dia mengerjakan ini, terdengar suara ayahnya dari atas, bergema, ahai Tanda seru Apa yang terjadi? Kenapa lama benar engkau di bawah aku sedang menimbuni mayat busuk ini? Ayah jawabnya sambil mengerahkan hikang sehingga suaranya terdengar sampai ke atas jurang Setelah mayat itu tertimbun rapat, Tianhai lalu merayap naik Ayahnya sudah menantinya dengan hati tidak sabar Mayat siapakah itu? Bagaimana mungkin ada mayat di dalam jurang itu?